Intro Kapolda Jateng Irjenpol Ahmad Lutfi melaunching elektronik traffic law enforcement atau tilang elektronik di Gedung Borobudur Mapolda Jateng Selasa 23 Maret 2021 Disampaikan sebanyak 21 CCTV dan 6 speedcam sudah dipasang di sejumlah titik wilayah Jateng untuk merekam atau memotret pelanggar Menurut Lutfi, pemberlakuan etle ini bertujuan untuk menghindari interaksi anggota Polri dengan masyarakat Selain itu juga untuk menyadarkan masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas Dijelaskan pelanggaran lalu lintas tersebut akan terekam dan ditilang dengan pengiriman surat ke pelanggar sesuai alamat di surat tanda nomor kendaraan atau STNK Apabila pelanggar bukan pemilik kendaraan bisa diklarifikasi sesuai pertanggung jawaban nama yang tertera di STNK Apabila 3 kali tidak ada di respon secara otomatis akan diblokir dan orang yang membayar denda harus menyertakan keseluruhannya baik KTP asli dan STNK Dari Semarang, Jawa Tengah Tim Liputan melaporkan tidak melanggar jadi ini bukan debakan selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!